Selamat datang di panduan kita untuk menjadi cerdas ala Stoik. Filosofi Stoik, yang berkembang di Unani Kuno, mengajarkan beberapa prinsip utama untuk mencapai kecerdasan yang sejati. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama, mengenali dan menerima ketidakkekalan hidup, atau amorfati. Kita harus menerima semua yang terjadi dalam hidup, baik positif maupun negatif, sebagai bagian dari takdir. Ini berarti memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol segalanya, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Kedua, mengendalikan diri dan emosi. Stoik menekankan pentingnya mengendalikan emosi dan tidak membiarkan diri terhanyut oleh kemarahan, kecemasan, atau kesedihan. Latihan ini melibatkan meditasi, refleksi, dan introspeksi untuk memahami dan mengelola emosi kita. Ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol, atau yang dikenal sebagai dikotomi kontrol. Stoik membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita, seperti pikiran, tindakan, dan sikap, dan hal-hal yang tidak, seperti pendapat orang lain dan hasil dari tindakan kita. Kecerdasan ala Stoik melibatkan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Keempat, melatih kebajikan. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri adalah empat kebajikan utama Stoik. Mengembangkan kebajikan-kebajikan ini melalui tindakan sehari-hari adalah cara untuk menjadi lebih cerdas dan bijaksana. Kelima, meditasi dan refleksi harian. Praktik refleksi harian atau meditasi filosofis adalah bagian penting dari stakisme. Ini bisa dilakukan dengan merenungkan tindakan dan pikiran sehari-hari, mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki, dan mempersiapkan diri untuk tantangan esok hari. Keenam, menghadapi kesulitan dengan tenang, atau apatheia. Stoik mengejarkan pentingnya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kesulitan dan penderitaan. Dengan demikian, kita dapat bertindak lebih rasional dan bijaksana dalam situasi sulit. Ketujuh, mengejar pengetahuan dan pemahaman. Stoik sangat menghargai pengetahuan dan pendidikan. Membaca karya-karya filosofis, belajar dari pengalaman, dan terus mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia adalah cara-cara untuk menjadi lebih cerdas. Terakhir, hidup sesuai dengan alam, atau living in accordance with nature. Ini berarti memahami dan hidup selaras dengan hukum alam dan logika universal. Menjalani hidup dengan kesederhanaan dan keharmonisan dengan alam dan masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat mengembangkan kecerdasan yang holistik dan bijaksana sesuai dengan filosofi Stoik, yang tidak hanya melibatkan pengetahuan intelektual tetapi juga pemahaman mendalam tentang kehidupan dan cara menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Terima kasih telah mendengarkan panduan ini. Semoga Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi lebih cerdas dan bijaksana ala Stoik.